Terima kasih telah menonton! 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 Sampai yang ujung tadi itu sih kita kayaknya gak bisa lebih lanjut lagi ke belakang. Jadi ini kita balik lagi ke depan. Karena kita mau lihat lagi area ruang lapang yang lainnya. Nah ini pas kebetulan kayak kita udah mau jalan eksplor lagi yang lain. Ini udah gak terlalu grimis, udah gak terlalu hujan. Jadi si api ungunnya tuh bisa nyala deh dikit gitu. Nah ini kita udah mau lanjut jalan-jalan. Kita mau lihat area ruang lapang yang lain. Jadi si ruang lapang ini tuh dia punya dua area gitu. Satu yang di area bagian atas. Nah satu lagi tuh yang area ke bawah. Nah untuk ke bawahnya ini, kalian gak perlu lagi bayar tiket yang Rp30.000 itu tadi. Itu bisa dipake kalian antara bayar di atas atau bayar di bawah. Tapi kalau misalnya udah bayar di atas, ini kalian bisa ikutin jalan ini buat terus ke bawah. Untuk area yang bawah ini itu namanya Kala Cemara. Di sini tuh lebih banyak kayak area tempat duduk makannya. Terus konsepnya tuh kayak gerbong-gerbong gitu. Sama abis itu dia banyak tempat bermain buat anak-anaknya. Nah kalau misalnya tadi kalian tukerin yang di atas itu, kalian bisa tukerin sama jagung sama susu kan. Nah kalau misalnya yang di bawah ini tuh kalau gak salah, dia bisa ditukernya tuh sama bajigur atau badrek gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil jagung atau susu itu kalian harus naik lagi tuh ke atas. Kalau tadi mainan yang di atas kan kayak uno atau yang kayak apa tuh yang susun-susun jengga gitu kan. Yang terus kalau batunya salah ambil jatuh gitu kan. Nah kalau misalnya di sini banyak mainannya tuh kayak mainan air-air tuh tadi yang buat anak-anak. Terus ada kayak catur-caturan atau tadi itu yang main bola gitu deh. Nah terus di sini tuh banyak kayak rumah-rumah pohon yang bisa kalian naikin. Cuma ini ada batasan kapasitas orangnya. Terus tadi kan kalau misalnya yang di atas bentuk tempat duduknya tuh yang dari kayak atap-atap segitiga gitu kan. Di sini tuh kayaknya masih kurang lebih sama juga. Cuma sama dia tuh dinamainnya kayak gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3. Jadi kayak konsepnya konsep kereta api gitu deh. Lanjut di jalan setapak ini. Kalau misalnya kita ngadep agak ke kanan. Di situ tuh kayak ada danau yang gede banget. Terus di ujungnya ada kayak farmhouse. Nah itu tuh si pasar kebun yang kalau misalnya kalian lihat di video Green Forest kita. Itu tuh tempat anak-anak pada panen-panen sayur-sayur gitu. Atau kayak ngasih makanan ke binatang. Itu aktivitas yang bisa kalian cobain kalau misalnya lagi jalan-jalan bareng keluarga. Apalagi kalian yang punya anak kecil. Di sini arena bermain buat anak-anaknya lebih banyak ya. Kayak ada ayunan, ada prosotan. Abis itu ada nih yang kayak buat manjat-manjatnya gitu. Terus kalau misalnya di sisi kanan itu. Itu sebenarnya kalian bisa pakai buat bukan layar tancap. Jadi kayak eh pokoknya ada proyektor. Terus di situ tuh nanti kalian bisa duduk-duduk. Terus nanti bakal diputerin tuh film sama staffnya yang ada di sana. Tuh kayak gini ya. Cuman ini gak tau deh kenapa filmnya belum dimulai. Entah emang belum jamnya atau emang lagi disetting. Atau ya karena tadi tuh bener-bener pas lagi hujan banget gitu kan. Jadi gak tau juga ada orang yang notor atau enggak. Lanjut ke bagian belakang dari Kala Cemara ini ada Villa Danau. Tuh bener masih ada satu area lagi loh. Ya bener ternyata masih ada tiga ternyata. Bukan dua. Salah tuh tadi. Nah jadi di belakang ini ada Villa Danau. Di Villa Danau ini kayaknya konsepnya sih lebih ke area tempat makan tuh yang lebih ketutup gitu ya. Jadi area outdoornya tuh bener-bener sedikit. Terus kayaknya view-nya view danau sih. Kita gak terlalu banyak eksploror ke dalam. Karena kayaknya gak terlalu banyak yang bisa dilihat. Lebih banyak yang bisa dilihat tuh di Kala Cemara ini. Atau yang tadi tuh yang di area atas di area ruang lapang. Di Villa Danau ini tuh kayaknya agak menolong juga ya. Nah apalagi kalau misalnya pas lagi hujan yang hujan banget gitu. Karena kan dari tadi yang dua tempat yang kita datangin. Kayak si ruang lapang sama si Kala Cemara kan semua fullnya outdoor tuh kan. Nah kalau si Villa Danau ini tuh bener-bener full ketutup. Area-nya area indoor semua. Terus tempatnya juga gak kalah cantik. Estetik putih-putih gitu. Jadi tetap kalian masih bisa foto-foto. Nah view-nya paling view-nya menghadap ke danau tuh. Kalau misalnya kalian duduk di area yang luar. Ini kita balik lagi ke area Kala Cemara. Dan kita sebelum makan. Sebelum nyari spot duduk juga buat makan. Ini kita mau nyobain menaik ke sini nih. Mumpung pas lagi sepi. Naik ke salah satu rumah pohon kali ya. Tapi gak ada atapnya sih. Kayak cuman platform di pohon gitu lah ya. Di sini ternyata pas udah naik tuh agak menantang juga ya. Karena di situ licin. Terus jalannya goyang-goyang. Cuman ya pemandangannya dapet lah ya. Bagus. Dan sekarang ini kita udah mau pilih makan. Makanannya ini kalian bisa pesen. Lewat WhatsApp. Terus area tempat duduk makannya tuh. Kalian bisa pilih tuh tadi. Antara yang mau di ruang lapang. Kala Cemara. Atau misalnya tadi di Villa Danau. Semua makanannya sama aja. Dan ini makanan yang kita pilih. Kita makan dim sum aja. Buat ngemil malam-malam. Karena ya harga makanannya juga lumayan lah ya. Kalau misalnya kalian mau tau kita malamnya makan apa. Itu kalian bisa nonton di video kita yang sebelumnya di Green Forest. Dan sekian jalan-jalan kita kali ini. Kalau kalian suka sama video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi sebelum jalan-jalan ke Bandung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati